di bawang kiasa barah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini video sebelum lebaran ya teman-teman ini ceritanya aku tuh mau belanja bulanan bulan April ya ini videonya udah lama baru sempet aku edit di akhir bulan April ini oke teman-teman ikutin terus ya belanja aku ke pasar tradisional Limbangan Garip ini aku berangkat dari jam 6 pagi ini aku isi dulu bannya itu kempes gitu jadi aku kasih angin dulu dan ini suasana di pagi harinya sangat dingin banget tapi sejuk tapi enak gitu ya udaranya seger pokoknya amin 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 ya robal amin dan ini masih di perjalanan ya teman-teman aku kecepatan ya aku rendahin gitu biar teman-teman bisa lihat ya suasana jalan di desa aku ini pasarnya udah nyampe ya ke pasar limbangan Garutnya ini pasar yang lumayan besar ya di daerah aku aku sering banget ke pasar ini ada juga ya yang pasar yang deket banget di rumah aku cuma disitu agak mahal-mahal gitu ya teman-teman dengan beda harganya beda sedikit gitu tapi kalau kesini lengkap banget ada toko baju juga yang murah sama yang di deket aku pasar rumah aku mah kalau beli baju-baju itu agak mahal gitu ya oke ini aku lanjut di lagi mampir ke toko sembako aku mau beli minyak gula gula merah ada yupi nih ini udah berjejer ya di depan etalasi anakku udah mau aja gitu tuh aku bawa cetetan ya teman-teman tapi tetep aja ya ada yang lupa aku beli juga jadi ini ceritanya belanjanya tuh belanja bulanan di bulan April iya lah teman-teman mohon maaf nih padahal sebentar lagi udah memasuki bulan Mei ini baru aku edit itu ya belanja sebelum lebaran nah ini belanjaan aku mau beli bawang merah untuk bau putih aku kayak beli atau enggak nih dan ini aku juga beli tomat tomat ini harganya sangat melecet ya teman-teman di tukang sayur aja tuh harga tomat 1 biji 1.500 loh teman-teman dan ini aku beli seprapat aja udah mahal gitu ya teman-teman udah 5.000 kayaknya nih mahal banget pokoknya beli sedikit aja karena di belakang rumah aku tuh ada pohon tomat yang kecil-kecil loh gitu nah itu aku sering pakai tomat yang kecil-kecil aja memanfaatkan yang ada aja ya teman-teman dan ini lanjut aku ke pasar ke atas aku mau beli ini sendal lebaran untuk anakku yang cowok nih dia tuh pengen banget sendalnya beli sendal karapil gitu ini harganya 110 ya teman-teman lumayan mahal sih tapi lumayan awet lah buat setahun mah udah-udah nggak sampai ya 2 tahun gitu amin deh pokoknya dan ini ceritanya udah pulang belanjanya gak terlalu banyak juga karena kemarin-kemarin udah belanja ada belanjaan bawaan dari paksu dari Jakarta beliau belanja banyak jadi nanti aku mau video bongkar belanjaannya aku satuin aja sama video belanjaan paksu gitu dan ini lanjut singkat cerita aku udah pulang tapi untuk video bongkar belanjaannya aku pisah gitu ya teman-teman biar enggak kepanjangan durasinya dan ini ada jemuran nih tadi pagi aku tuh udah nyuci ya teman-teman cuma belum sempet aku jemur gitu oke teman-teman aku juga mau ucapin untuk teman-teman yang udah like, komen yang sudah subscribe channel youtube ku yang suka menonton yang suka komen yang baru menemukan channel youtube ku terima kasih banyak ya atas dukungannya tanpa dukungan teman-teman aku bukan apa-apa terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robal alamin dan ini jemuranku super banyak nih teman-teman masya Allah ya beginilah kegiatan ibu rumah tangga di desa di kampung rumah ya sama aja ya kegiatannya seperti emak-emak yang lain oke teman-teman ini udah selesai untuk jemurannya mungkin sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman ke tab komunitas atau media sosial terima kasih banyak sebelumnya oke sampai disini dulu untuk videonya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax